Halo semuanya, aku Dr. Yudis dan hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara menghentikan mimisan di Squad Health Channel. Mimisan itu adalah hal yang biasanya dijumpai pada anak-anak maupun dewasa. Namun biasanya mimisan pada anak itu menimbulkan kepanikan ataupun kecemasan kepada ayah dan bundanya. Mimisan sendiri adalah pecahnya pembuluh darah pada rongga hidung. Nah, biasanya disebabkan oleh beberapa hal seperti perubahan iklim ataupun suhu, kemudian dapat juga trauma pada hidung ataupun trauma pada wajah, dan dapat juga disebabkan oleh infeksi seperti sinusitis. Biasanya dengan penanganan pertama dia akan berhenti dalam 10 menit. Namun jika mimisannya berlanjut lebih dari 10 menit ataupun lebih dari 30 menit, kamu harus segera konsultasikan ke dokter karena dapat mengindikasikan penyakit yang serius. Nah, di Squad Health Channel kita akan membahas bagaimana sih cara mengatasi mimisan itu sendiri. Nah, metode pertama ini gampang untuk dilakukan, yaitu dengan penekanan pada rongga hidung. Tekanlah bagian yang lembut, yaitu yang ini. Selama 10 menit dan tubuh kamu condong ke depan. Sehingga darah akan turun mengikuti gravitasi. Jangan mendongat. Jangan seperti ini. Karena darah secara gravitasi dia akan turun ke tenggorokan. Sehingga dia akan menyumbat tenggorokan dan kamu akan susah bernafas. Nah, yang kedua juga gampang banget kamu lakukan. Kamu punya es batukan di rumah, kamu keluarkan dari kulkas, kamu bungkus dengan kain yang bersih. Ingat, kainnya harus bersih, jangan kain yang kotor. Kemudian kamu kompres di bagian rongga hidung selama 10 menit sampai perdarahannya berhenti. Prinsipnya, dingin itu mengecilkan dari pembuluh darah. Kemudian banyak studi atau penelitian yang menyatakan bahwa memasukkan petroleum jelly, cuka apple, maupun essential oil dapat membantu mengurangi mimisan. Namun, belum ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa itu efektif. Logikanya nih, apapun yang kamu masukkan ke hidung kamu yang sedang berdarah, itu dapat memicu infeksi. Jadi, penanganan pertama tetap dengan menekan hidung dan kompres es batu. Nah, itu dia cara kamu untuk mengatasi mimisan. Jika mimisan kamu lebih dari 10 menit, ataupun lebih dari 30 menit, jangan lupa untuk konsultasi ke dokter di klinik ataupun rumah sakit terdekat. Kalau kamu ada pertanyaan, jangan lupa untuk komen di bawah. Dan jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe di Squad Health Channel. Semoga video ini bermanfaat. See you guys on the next video. Terima kasih telah menonton!